Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia Perkembangan Islam sejak 14 abad silam menjadi peradaban yang sangat berpengaruh di dunia Bukti kemajuan peradaban Islam dapat dilihat dari beberapa indikator seperti berikut Adanya perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Majid Al-Azhar, Majid Khuariyin, dan sebagainya Kemudian peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibn Sina, Ibn Haitam, Imam Safi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibn Rusid, Ibn Kaldum, dan sebagainya Selanjutnya penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi manusia seperti Kertas, Karpet, Kalender, Islam, Penyebutan Hari-Hari, Seni Arsitektur, dan Tata Perkotaan Dan yang terakhir, nilai-nilai kebudayaan dari konsep Islam Yaitu ihsan, iman, dan taqwa Seperti ketenangan dan kondusivitas, rasa aman, amanah, keindahan, dan sebagainya Next, faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam Pada masa Bani Abasyah, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum Berkembang pesat perkembangan ilmu agama meliputi pembukuan sejumlah bidang Islam Yaitu fikih, tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf Ada pun bidang ilmu pengetahuan meliputi Filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa Kemajuan beradaban Islam pada masa Bani Abasyah Ini ditentukan setidaknya oleh dua faktor Yaitu terjadinya asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain Yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan Dan adanya gerakan penerjemah Buku-buku kebudayaan Yunani dalam bahasa Arab Masa kejayaan Islam selanjutnya mulai mengudar Seiring runtuhnya kerajaan Bani Abasyah Pada tahun 1000-1800 Masri Yang merupakan periode pertengahan saat Nyurutnya konstribusi Islam bagi kemajuan peradaban Hal ini dikarenakan pada masa umat Islam Sibuk dengan urusan perang Untuk mempertahankan sekaligus merebut kekuasaan Namun walaupun demikian Penting untuk dicatat bahwa terdapat dinasti Umayyah di Spanyol Yang dapat memberikan hasil nyata bagi peradaban Islam Kemajuan Islam di Spanyol Berdampak pada perkembangan peradaban di Eropa Tokoh Spanyol yang dapat berpengaruh Dalam kemajuan intelektual di Eropa Adalah Ibn Roshid Yang dikenal di Eropa dengan sebutan Eropa pada tahun 1120-1998 Masri Eropa merupakan seorang filsuf Yang menganjurkan kebebasan berpikir Dan ingin melepaskan belenggu taklit Dari umat Islam Pengaruh Evoraus sangat besar bagi Kemajuan peradaban di Eropa Sehingga di Eropa Melahirkan reformasi pada abad ke-16 Dan rasionalisme pada abad ke-17 Masri Sekian dari saya Dan penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ladi atabana lazan Inna robbana lagufurun syakur Asyadu ala ilahi ilallah Wa asyadu anna muhammadar rasulullahi Sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa asyadi amabada Perkenalkan nama saya Galushatur Yudana NBI 1431 900-191 Ingin mempresentasikan Tentang Bagaimana kontribusi Islam Dalam pengembangan peradaban dunia Perkembangan Islam sejak 14 abad silam Menjadi peradaban yang sangat berpengaruh di dunia Bukti kemajuan peradaban Islam Dapat dilihat dari beberapa indikator Seperti berikut Adanya perpustakaan Islam Dan lembaga-lembaga Keilmuan Seperti Baitul Hikmah Majid Al-Azhar Majid Khuariyin Dan sebagainya Kemudian Peninggalan karya intelektual Muslim Seperti Ibnu Sinah Ibnu Haitam Imam Shafi'i Ar-Razi Al-Kindi Ibnu Rusit Ibnu Kaldum Dan sebagainya Selanjutnya penemuan intelektual Yang dapat mengubah Budaya dan tradisi manusia Seperti Kertas Karpet Kalender Islam Penyebutan hari-hari Seni arsitektur Dan tata perkotaan Dan yang terakhir Nilai-nilai kebudayaan Dari konsep Islam Yaitu Ihsan Iman Dan taqwa Seperti Ketenangan Dan Kondusivitas Rasa aman Amanah Keindahan Dan Sebagainya Next Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran Peradaban Islam Pada masa Bani Abasyah Ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum Berkembang pesat Perkembangan ilmu agama meliputi Pembukuan sejumlah bidang Islam Yaitu Fikih Tafsir Hadis Kalam Dan tasawuf Adabun bidang ilmu pengetahuan Meliputi Filsafat Ilmu kedokteran Ilmu astronomi Farmasi Geografi Sejarah Dan bahasa Kemajuan beradaban Islam Pada masa Bani Abasyah Ini ditentukan setidaknya oleh dua faktor Yaitu terjadinya Asimilasi bangsa Arab Dengan bangsa-bangsa lain Yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan Dan adanya Gerakan penerjemah Buku-buku kebudayaan Yunani Dalam bahasa Arab Masa kejayaan Islam Selanjutnya Mulai mengudar Seiring Runtuhnya Kerajaan Bani Abasyah Pada tahun 1000-1800 Masri Yang merupakan Periode Pertengahan saat Nyurutnya Konstribusi Islam Bagi kemajuan peradaban Hal ini Dikarenakan Pada masa umat Islam Sibuk dengan urusan Perang Untuk mempertahankan Sekaligus Merebut kekuasaan Namun Walaupun demikian Penting untuk dicatat Bahwa terdapat Dinasti Umayyah Di Sepanyol Yang dapat Memberikan hasil Nyata Bagi peradaban Islam Kemajuan Islam Di Sepanyol Berdampak pada Perkembangan Peradaban di Eropa Tokoh Sepanyol Yang dapat Berpengaruh Dalam kemajuan Intelektual Di Eropa Adalah Ibn Roshid Yang dikenal Di Eropa Dengan sebutan Eferos Pada tahun 1120 Sampai 1998 Masih Eferos Merupakan seorang Filsuf Yang menganjurkan Kebebasan Berpikir Dan ingin Melepaskan Belenggu Taklit Dari Umat Islam Pengaruh Eferos Sangat Besar Bagi kemajuan Peradaban Di Eropa Sehingga Di Eropa Melahirkan Reformasi Pada abad Ke-16 Dan Rasionalisme Pada abad Ke-17 Masih Sekian dari saya Dan penyampaian Berikutnya Akan disampaikan Oleh teman saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Kalis Komotomo NPI 1431 9155 Disini saya Menanggap Sitasi Agama Yang pertama Menanggap Menanggap Peradaban Islam Berkembang Dan dapat Dengan cepat Dikarenakan Peradaban Islam Memiliki Keuatan Spiritualitas Aspek Spiritual Memainkan Peran Sentral Dalam Pertahankan Eksistensi Peradaban Islam Para Kalifah Dari Pandi Umaya Seperti Abu Yassim Qalib Yassid Merintis Penterjaman Karya-karya Yunani Di Syria Juga Ketika Masa Bani Abbas Yang tinggi Terhadap Pergiatan Intraktual Yang Menyakkan Posis Transformasi Bergerak Cepat Yang Kedua Mengalih Sumber Sosiologis Dari Peradaban Islam Yang Ada Di Sepanyol Islam Mampu Memberikan Pengaruh Besar Pada Dunia Barat Yang Terus Melajari Membatas Tentang Islam Yang Ada Di Dunia Islam Islam Juga Berkembang Melalui Karya-karya Yang Bukan Seperti Al-Fahrabi Dengan Karya Astroge Di Bidang Astronomi Di Bidang Kedoktoran Menul Ar-Razi Dan Ibnu Sayyid Sina Salah Satu Karyanya Menul Al-Khanun Fil-ad-Jabib Dan Masih Banyak Lagi Lalu Menelusuri Sumber Filosofis Dan Geologis Semangat Para Filosofus Dan Ilmu Islam Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Tidak Lepas Dari Semangat Ajaran Islam Yang Menghancurkan Setiap Pembelum Yang Mempelajari Dibagi Hal Sebagaimana Perintah Allah Dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Muhammad Ini Menjadi Dasar Teologis Yang Dihalakan Pengajian Yang Sistematis Akan Sumber Pengajaran Agama Dan Penghargaan Yang Baik Namun Tetap Berkis Pada Warisan Kultural Umat Kemahaman Yang Lebih Tepat Akan Dibutan Zaman Yang Berkembang Gitu Cepat Secara Filosofis Islam Memiliki Semangat Membangun Peradaban Lalu Yang Terakhir Konstribusi Umat Islam Dibagi Peradaban Dunia Dapat Dilakukan Dengan Menghali Protensi Diri Sendiri Optimalitas Pansisi Akal Kota Kunci Yang Menghubung Islam Memberikan Kontribusi Peradaban Dunia Sekian Terima 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Terima Terima